UMG Season 223, Meninggalkan Dengan Elegan Kedua orang itu sedang mendiskusikan hal-hal mengenai Asura Bloodpool ketika seseorang datang berkunjung. Ketika Ghost Empyrean Wildblade melihat kedatangannya, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan Ghost Pupil. Ghost Pupil Ghost Empyrean ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean Ghost Dao tahap akhir. Sepasang Pupil hitamnya sangat dalam dan sepertinya bisa menyihir hati. Ghost Pupil sedikit menganggup dan berkata, Wildblade, Lord Fasea membuatmu membawa Tuan Mudamu untuk pergi menemuinya. Ghost Empyrean Wildblade diambil kembali, menggunakan mata yang ingin tahu untuk melihat Yeyuan. Yeyuan perlahan bangkit dan berkata dengan dingin, Tidak perlu. Kamu berkemas dan pergi bersamaku. Aku sedang terburu-buru. Dia saat ini terbakar dengan kecemasan. Bagaimana mungkin dia ingin mengobrol ringan dengan Kaisar Surgawi Fasea? Menunda lebih lama, Dasles dan Mulingswe akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kenyataannya, Dasles juga tidak akan tertidur lelap jika bukan karena melindungi Mulingswe. Tanpa perlindungan Dasles pada saat terakhir, jejak terakhir kesadaran spiritual Mulingswe akan lama hancur. Hari-hari ini di Elang Surgawi, Yeyuan menghabiskan setiap menit dan detik dalam penderitaan. Sekarang, mendapatkan berita tentang Silvernet Blood Essence, bagaimana mungkin dia masih mau menunda. Tapi ekspresi Ghost Empyrean Ghost Pupil berubah, dan dia berkata dengan suara serius, Manusia, Lord Fasea memanggilmu. Kamu berani tidak memberi muka. Petik 2 Yeyuan bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan dingin, pisau liar. Ekspresi Wild Blood sedikit berubah, dan dia berkata sambil membungkuh, Iya. Pembangkit tenaga Ghost Dao memiliki mereka yang tumbuh sendiri, dan juga mereka yang dibesarkan seperti Wild Blood. Pembangkit tenaga Ghost Dao yang membuat kontrak tidak dapat menentang perintah tuannya. Perintah Yeyuan bahkan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Kaisar Surgawi. Ghost Empyrean Ghost Pupil melihat bahwa Yeyuan benar-benar mengabaikannya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah, Anak baik, Lord Fasea meminta untuk melihatmu menghargaimu. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka jangan salahkan Empyrean ini karena tidak sopan. Tiba-tiba, udara di dalam rumah menjadi dingin. Gelombang angin dingin naik dari tanah dan masuk ke tubuh Yeyuan. Mata Ghost Empyrean Ghost Pupil tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat langsung mengalir ke lautan kesadaran Yeyuan. Melodi hantu yang memikat, perhatikan perintahku. Bocah, tampar dirimu sendiri sampai Empyrean ini memintamu untuk berhenti. Ghost Pupil langsung memerintahkan. Melihat Ghost Empyrean Ghost Pupil menggunakan jurus pamungkasnya saat dia muncul, ekspresi Ghost Empyrean Wild Blood sangat berubah. Dia berteriak kaget, Tuan Ghost Pupil, tunjukkan belas kasihan. Mendengus Tepat pada saat ini, Yeyuan mengeluarkan dengusan dingin dari mulutnya. Mendengus dingin ini, Yeyuan membawa serta suara dewa naga dari ras naga. Mem. Ghost Pupil mengerang teredam dan benar-benar terluka oleh dengusan dingin Yeyuan, bahkan menyebabkan tubuhnya menjadi lebih ilusi. Meskipun pembangkit tenaga listrik Ghost Dau tidak memiliki tubuh jasmani, mencapai alam hantu Empyrean, mereka sudah hampir menjadi jasmani. Namun saat ini, Ghost Empyrean Ghost Pupil benar-benar dipaksa kembali ke bentuk aslinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Ghost Empyrean Ghost Pupil menatap Yeyuan dengan ekspresi ketakutan, penuh ketidakpercayaan. Aura di tubuh Yeyuan tidak kuat, setidaknya jauh lebih lemah darinya. Menghadapi lawan seperti itu, melodi hantu memikatnya akan bekerja seratus kali dari seratus kali. Jika demikian, mengapa jiwa surgawi Yeyuan dilepaskan begitu saja, dan itu bisa melukainya? Ghost Empyrean Ghost Pupil sangat bingung. Di sampingnya, Ghost Empyrean Wildblade juga sangat terkejut. Dia sangat menyadari kehebatan Ghost Empyrean Ghost Pupil. Bahkan tiga Empyrean hantu besar di bawah komando Kaisar Surgawi Ghost Rij juga sangat mengkhawatirkannya. Melodi hantu yang memikat ini juga sangat menahan diri terhadap peringkat Empyrean yang sama, tapi itu diguncang oleh Yeyuan dengan begitu mudah. Tidak hanya terguncang, dia bahkan melukai Empyrean Ghost Pupil. Bagaimana kekuatan Tuan Muda bisa begitu mengerikan? Yeyuan memandang Ghost Empyrean Ghost Pupil dan berkata dengan jijik, bahkan leluhur obat dan imam besar leluhur suci tidak dapat mengendalikan kehendakku. Hanya dengan orang-orang seperti seni mistik jalur hantu remehmu, kamu ingin mengendalikanku. Apakah Anda tahu apa yang disebut melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri? Petik 2. Ghost Empyrean Ghost Pupil memiliki wajah yang tercengang karena takjub. Dengan dengusan Yeyuan sebelumnya, dia memang merasakan tekad seperti melihat gunung besar menghantamnya secara langsung. Justru karena inilah dia mudah terluka. Bagaimana mungkin alam Empyrean manusia biasa memiliki keinginan yang begitu kuat? Meskipun Yeyuan berbicara tentang leluhur obat dan imam besar leluhur suci, dia merasa itu terlalu sombong. Tapi Ghost Empyrean Ghost Pupil berani mengkonfirmasi bahwa kehendak Yeyuan benar-benar lebih kuat dari Kaisar Surgawi Fasea. Selain itu, itu lebih dari satu kekuatan yang lebih kuat. Kejutan di hatinya tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Pisau liar, Yeyuan mendesak dengan ringan. Ghost Empyrean Wildblade tiba-tiba terbangun dan buru-buru berkemas dan menyiapkan semuanya. Yeyuan membawa Ghost Empyrean Wildblade dan keluar dari Vas Hue Manor begitu saja. Tetapi tepat pada saat ini, aura hantu yang menyeramkan hingga ekstrim turun dari langit. Sosok yang hampir jasmani terhalang di depan Yeyuan. Energi hantu ini sangat kental. Jika Empyrean manusia biasa ada di sini, mereka mungkin sudah lama membeku kaku. Di dalam Yin Hue Manor, secerca senyum melintas di sudut mulut Kaisar Surgawi Ghostrich. Heh, Fasea si bodoh itu mungkin masih belum tahu teror anak ini. Kehilangan muka di depan begitu banyak orang di kota, Kaisar ini akan melihat bagaimana Anda masih memiliki wajah untuk menunjukkan diri Anda di masa depan. Peristiwa sebelumnya, dia mengeluarkan perintah pembungkaman ke pembangkit tenaga listrik di Manor, benar-benar melarang siapapun untuk menyebarkannya. Anak laki-laki ini seperti duri. Kaisar Surgawi Ghostrich merasa bahwa dia pasti tidak akan digunakan oleh Kaisar Surgawi Fasea. Benar saja, dalam waktu kurang dari setengah hari, kedua belah pihak jatuh. Kaisar Surgawi Fasea memandang Yeyuan dan berkata dengan tatapan menggelegar, manusia anak nakal, kamu membawa pergi bawahan Kaisar Surgawi ini. Tidak hanya Anda bahkan tidak memberitahu sebelumnya, Anda bahkan melukai bawahan Kaisar Surgawi ini dengan serius. Bagaimana Anda memohon? Kulit Ghost Empyrean Wildblade pucat saat dia berteriak kaget, Tuan Fasea, Tuan Muda Dia. Yeyuan menghentikan Wildblade dengan gerakan tangan. Melihat Fasea, dia berkata dengan dingin, Uh, karena kamu datang, maka aku akan memberitahumu tentang itu. Wildblade akan mengikutiku di masa depan. Ucapkan selamat tinggal, pedang liar, ayo pergi. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang pindah telah lama mengkhawatirkan banyak pembangkit tenaga listrik di kota. Mosa dan teman-temannya kebetulan juga ada di antara mereka. Melihat adegan ini, pupil parah hantu menyusut. Orang ini sangat sombong. Apa yang dia hadapi adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mungkinkah bocah manusia ini benar-benar bodoh? Itu Kaisar Surgawi Fasea. Namun dia sebenarnya sombong ini. Petik 2. Bukankah begitu? Hanya bagus. Aku bisa melihat apa yang diandalkan untuk bisa membawa pergi Ghost Empyrean Wildblade dari Yin Hui Manor kali ini. Hehehe. Aku agak mengerti sekarang. Kaisar Surgawi Ghostrich mungkin sengaja tidak muncul untuk membiarkan anak ini membawa pergi Wildblade. Kaisar Surgawi Fasea tertawa karena kemarahan yang luar biasa dan berkata, Hehehe. Anak nakal yang sombong. Mungkinkah Anda benar-benar menganggap Kaisar Surgawi ini untuk tidak berani bergerak melawan Anda? Lupakan saja. Karena kamu sengaja mencari kematian, Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu pergi. Melumpuhkan. Suara Kaisar Surgawi Fasea belum memudar ketika Ye Yuan sudah mengeksekusi time freeze. Dalam sekejap, hukum turun, Fasea tidak bisa bergerak. Saat itu, ketika Ye Yuan masih hanya peringkat 7 tahap awal, dia sudah bisa menggunakan gerakan ini dan melarikan diri dari bawah tangan monster jurang Heavenly Emperor Manny. Apalagi dia saat ini sudah berada di peringkat 7 tingkat menengah. Seberapa kuatkah kekuatan time freeze saat ini dibandingkan dengan waktu itu? Pisau liar, pergi. Ye Yuan meraih gos empirean Wildblade yang tercengang dan langsung berteleportasi lebih dari 10.000 mil jauhnya. Setelah sesaat, ruang waktu pulih. Mata Kaisar Surgawi Fasea penuh kejutan. Kata sejati Dao Surgawi, hukum tata ruang. Sungguh anak manusia yang hebat. Sepertinya Wildblade mengikuti master yang baik. Bab 2232, Fenomena Laut Darah. Energi pembantaian yang begitu tebal. Ye Yuan dua orang tiba di depan bentangan pegunungan yang panjang dan tak terputus. Aroma bau darah yang kental menghantam wajah, mengaduk angin jahat di telinganya. Di bawah penerangan sinar matahari, pegunungan ini benar-benar mengeluarkan serangkaian lingkaran cahaya berwarna merah darah. Di hutan lebat, banyak pembangkit tenaga listrik gos dao datang dan pergi. Tapi merasakan aura kuat yang keluar dari tubuh dua orang Ye Yuan, mereka tidak berani mendekat. Tuan muda, lebih berhati-hatilah. Manusia yang datang ke tempat ini perlu membuka domen dunia mereka untuk menahan energi pembantaian. Energi pembantaian ini sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan Empirins akan merasa sulit untuk menahan korosi juga. Gos Empyrean Wildblade memperingatkan. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, menolak. Mengapa ada kebutuhan untuk melawan? Selesai berbicara, metode kultivasinya berputar. Dia benar-benar menyerap energi pembantaian ini dengan hiru pikuk. Kedua mata Gos Empyrean Wildblade menjadi piring lebar, ekspresi kaget di wajahnya. Tuan mudanya benar-benar menyerap energi pembantaian. Tuan muda, kamu, Gos Empyrean Wildblade berteriak kaget. Manusia itu sebenarnya menyerap energi pembantaian. Saya pikir dia bosan hidup. Petik 2. JJ, mungkin dia merasa bahwa ras hantu kita cukup bagus dan ingin bergabung dengan ras hantu kita. Eh, ada yang salah. Mengapa auranya menjadi lebih kuat? Petik 2. Di kejauhan, terdengar beberapa suara menghina pembangkit tenaga listrik Gos Dao. Tetapi segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Manusia tidak dapat menggunakan energi pembantaian ini untuk berkultivasi sama sekali. Menyerap ke dalam tubuh hanya akan membahayakan tubuh mereka. Tapi aura Ye Yuan sebenarnya menjadi lebih kuat. Ye Yuan terserap sebentar dan segera merasa segar. Ketebalan energi pembantaian ini hampir bisa mengejar ketebalan energi iblis di Gua Mata Naga. Menggunakannya untuk berkultivasi secara alami menghasilkan dua kali hasil dengan setengah usaha. Melihat ekspresi bingung Gos Empyrean Wild Blade, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Energi pembantaian, energi iblis, energi spiritual surga dan bumi, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja atributnya berbeda, itu saja. Energi pembantaian di sini sangat kental. Ini adalah tempat kultivasi yang luar biasa bagi saya. Setelah menemukan esensi darah Silvernet, saya ingin memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari di sini. Gos Empyrean Wild Blade memiliki ekspresi heran di wajahnya dan berkata sambil mendesah kagum, bakat Tuan Muda, bahkan Lord Immortal Groove jauh lebih rendah. Dia telah mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang singkat. Jadi dia jauh dari kesadaran tentang pengalaman Dasles dengan Ye Yuan di masa lalu. Saat mengobrol, bumi tiba-tiba bergetar dan gunung-gunung bergetar. Energi pembantaian yang lebih kuat menyembur keluar dari bawah tanah. Cahaya berdarah di atas pegunungan menjadi sangat melarang, memberi orang perasaan yang mengangkat rambut. Pintu masuk Asura Blood Bowl di kejauhan, pembangkit tenaga Gos Dao yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, melarikan diri seperti mereka terbang, semua ekspresi mereka tampaknya sangat ketakutan. Di belakang mereka, cahaya berdarah bersinar terang. Mereka yang diselimuti oleh cahaya berdarah langsung berubah menjadi abu. Ghost Empyrean Wild Blade memiliki pandangan cemas dan ragu ketika dia berkata, ini kekuatan yang mengerikan, apa yang sebenarnya terjadi di Asura Blood Bowl. Tapi sedikit kejutan melintas di mata Ye Yuan dan dia berkata, fenomena seperti itu, aku khawatir harta yang berharga muncul. Pada saat ini, wajah datar datang di samping Ye Yuan dan berkata dengan dingin, ini sudah ketiga kalinya dalam sebulan. Saya mendengar bahwa di dua kolam darah besar lainnya di sana, fenomena seperti itu juga meletus. Sepertinya kolam darah Asura yang telah sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya tidak bisa menahan lagi. Petik 2 Ye Yuan meliriknya dan segera merasakan bahwa pembangkit tenaga jalur mayat ini sangat luar biasa. Kamu sering menjadi tamu di tempat ini? Ye Yuan bertanya. Pihak lain menganggupkan kepalanya dan berkata, saya dipanggil Wu Jiang. Saya mulai menantang Asura Blood Bowl mulai dari peringkat 4. Petik 2 Murid Ye Yuan sedikit mengerut, menunjukkan sedikit kejutan. Pembangkit tenaga listrik di peripheral luar banyak. Peringkat 4 dan peringkat 5 bisa dilihat di mana-mana. Ada juga beberapa peringkat 6. Tapi Ye Yuan jelas bahwa di bawah lingkungan seperti itu, mampu berkultifasi sepenuhnya dari peringkat 4 hingga peringkat 7 hanyalah keajaiban. Sepertinya perasaannya tidak salah. Wu Jiang ini sangat luar biasa. Saya dipanggil Ye Yuan. Karena Saudara Wu sering menjadi tamu di sini, maka menurut Anda, seberapa tinggi kemungkinan esensi darah Silvernet muncul di bawah fenomena semacam ini? Ye Yuan bertanya. Wu Jiang terkejut, menatap Ye Yuan dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya mengincar esensi darah Silvernet. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, fenomena seperti itu, esensi darah Silvernet pasti akan muncul. Hanya saja, dengan kekuatanmu, aku menyarankan agar kamu tidak membuat dirimu terbunuh dengan sia-sia. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah Saudara Wu ingin bekerja sama dengan Ye ini? Wu Jiang sedikit terkejut, tidak menyangka akan dilihat sekilas oleh Ye Yuan. Dia melihat bahwa Ye Yuan sebenarnya mampu menyerap energi pembantaian untuk berkultivasi dan merasa bahwa bocah ini luar biasa. Itu sebabnya dia punya ide untuk berteman. Dia telah berlari di sekitar sini untuk waktu yang lama dan kurang lebih memahami pembangkit tenaga listrik di sini sedikit. Tapi tidak ada yang mampu membuatnya menganggap orang itu penting. Tapi Ye Yuan ini, dia memberinya perasaan tidak sederhana sejak pertama kali dia melihatnya. Wu Jiang juga tidak menyembunyikannya, menganggup dan berkata, Wu ini selalu bergerak secara independen selama bertahun-tahun dan jarang menemukan orang untuk bergabung. Tetapi kelainan kumpulan darah kali ini menarik semakin banyak kekuatan besar. Selanjutnya, di dalam kolam darah juga dipenuhi dengan bahaya. Oleh karena itu, itu sebabnya saya punya ide ini. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, karena Saudara Wu berpikir tinggi, maka Ye ini akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Suara itu belum memudar ketika aura menakutkan turun dari langit. Hahaha, dengan kelainan laut darah Asura ini, mungkin ada harta roh Kaisar Surgawi Puncak yang muncul. Di tengah tawa liar, sosok hantu itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan bergegas ke gua dengan bertemu langsung dengan cahaya berdarah. Ekspresi Wu Jiang berubah, dan dia berteriak kaget, Kaisar Surgawi Purpleklut. Bahkan dia juga datang. Suaranya belum memudar ketika beberapa aura menakutkan lainnya turun. Aura itu benar-benar mengabaikan cahaya berdarah dan menyerbu langsung ke laut darah Asura. Ye Yuan juga terkejut dalam hati ketika melihat situasinya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tingkat menengah yang tak tertandingi. Masing-masing dari mereka mulai bergerak gelisah. Tak lama, awan gas hitam lain turun. Mereka yang sedikit tersentuh oleh gas hitam langsung berubah menjadi abu, berhamburan. Murid Ye Yuan mengerut, dan dia berseru kaget, Kaisar Langit-Langit ke-7. Wajah datar Wu Jiang menjadi beberapa warna lebih putih dan dia berkata, itu pasir hisap Kaisar Surgawi. Aku tidak menyangka bahkan dia juga khawatir. Dengan ini, laut darah Asura menjadi hidup. Hanya dalam setengah hari, Ye Yuan melihat bahwa ada 7 hingga 8 pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap menengah dan tahap akhir memasuki laut darah Asura. Ada pun pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap awal, mereka yang masuk sebanyak lebih dari selusin. Untuk beberapa waktu, pembangkit tenaga listrik berkumpul. Tentu saja, Kaisar Surgawi ini menghina harta bersama di pinggiran. Mereka langsung memasuki kedalaman laut darah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Akhirnya tidak ada lagi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi yang turun. Baru kemudian semua orang dengan hati-hati masuk lebih jauh ke dalam laut darah Asura sekali lagi. Meskipun laut darah Asura saat ini berbahaya, saat itulah peluang keberuntungan paling besar. Pada saat ini, tidak ada yang mau dikalahkan oleh orang lain. Mungkin pertemuan kebetulan bisa membuat mereka melayang ke surga dengan satu ikatan. Ye Yuan, giliran kita untuk masuk. Kata Wu Jiang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, takut itu tidak sesederhana itu. Mereka yang masuk sekarang, yang terendah adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga juga. Kaisar Surgawi Cakrawala pertama dan Kaisar Surgawi Cakrawala kedua belum muncul, bukankah menurutmu itu aneh? Petik 2. Ekspresi Wu Jiang berubah. Benar saja, suara Ye Yuan belum memudar ketika beberapa sosok perlahan keluar dari kehampaan. Bab 2233, membentuk permusuhan. Kaisar Surgawi Zhao Hun. Bulu brutal Kaisar Surgawi. Kaisar Hantu Surgawi. Itu, Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Petik 2. Satu sosok kuat demi satu muncul berturut-turut. Sebenarnya ada sebanyak tujuh orang. Semua orang menghirup udara dingin, jelas tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada begitu banyak Kaisar Surgawi yang bersembunyi. Wu Jiang memandang Ye Yuan dengan heran, tidak tahu bagaimana dia menemukan Kaisar Surgawi ini. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes menyapu seluruh tempat dan berkata dengan suara dingin, semua Empyrean tidak boleh mengambil tindakan tanpa izin. Mereka yang menentang, mati. Wajah para Empyrean yang hadir berubah drastis, segera menyadari bahwa mereka ditunjuk sebagai Umpan Meriam. Cakrawala pertama dan Cakrawala kedua Kaisar Surgawi berada di dasar laras di antara Kaisar Surgawi. Mereka tidak percaya diri seperti sebelumnya. Secara alami, tempat-tempat yang ingin dikunjungi Kaisar Langit-Langit ketiga dan di atasnya, Umpan Meriam ini tidak ada gunanya sama sekali. Abnormalitas kali ini sangat aneh, Kaisar Surgawi Cakrawala pertama dan kedua ini juga agak berhati-hati. Menemukan Empyrean sebagai Umpan Meriam menjadi pilihan yang cukup bagus. Di berbagai alam mistik utama, pembangkit tenaga listrik yang membuat orang lemah menjadi Umpan Meriam sering muncul juga. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, beberapa sosok berlari dengan liar, menuju pembukaan Asura Bloodpool. Betapa cepatnya pergerakan pembangkit tenaga Empyrean. Mereka cepat, tetapi Kaisar Surgawi Ninilifes lebih cepat. Itu hanya untuk melihat sedikit senyum dingin melintas di sudut mulutnya, jarinya menjentikkan ringan. Beberapa garis titik cahaya tiba dalam sekejap. Bang, bang, bang. Pembangkit tenaga listrik Empyrean yang bergegas itu langsung dibantai olehnya tanpa melewatkan satupun. Di antara mereka, bahkan ada beberapa ahli kuat Empyrean tahap akhir. Siapa lagi yang ingin pergi? Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin, tidak membawa belas kasih sedikitpun. Yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin. Di depan Kaisar Surgawi, mereka mirip dengan semut. Hanya Kaisar Surgawi yang bisa menghadapi Kaisar Surgawi. Wajah datar Wu Jiang menjadi beberapa warna lebih putih. Dia tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan memiliki ekspresi tenang, tampaknya tidak terlihat terlalu khawatir, dan segera merasa sedikit lebih tenang. Melihat tidak ada yang melompat keluar, Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin, bagus sekali. Karena tidak ada yang pergi, masuklah. Harus diakui, Asura Bloodpool menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Hanya pembangkit tenaga listrik Empyrean di sini yang berjumlah ratusan. Kekuatan ini sudah sangat kuat. Saat semua orang berencana memasuki lautan darah, Kaisar Surgawi Gosmon tiba-tiba berteriak kaget dan berkata, sebenarnya masih ada serangga manusia. Kamu, datanglah. Saat berbicara, Kaisar Surgawi Gosmon mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Ye Yuan. Ekspresi Wu Jiang berubah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Yuan dengan gugup. Ye Yuan perlahan melangkah maju dan berkata dengan dingin, instruksi apa yang dimiliki Kaisar Surgawi Gosmon. Alis Kaisar Surgawi Gosmon berkerut dan dia berkata dengan sedih, anak nakal yang begitu mengabaikan aturan. Seekor serangga manusia biasa juga berani mengganggu harta karun ras hantuku. Selesai berbicara, jarinya menjentikan. Garis cahaya putih melesat tepat ke arah Ye Yuan. Gelombang energi yang mengerikan membuat semua wajah Empyrean berubah, semuanya berteriak untuk menghindar. Ye Yuan juga terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Surgawi Gosmon ini benar-benar akan membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Tapi meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Sosoknya mundur secara eksplosif, pedang tulang menyerang dengan ganas. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Ye Yuan melepaskan ribuan cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas, bergemuruh menuju seberkas cahaya putih itu. Jatuh ke belakang beberapa puluh ribu kaki berturut-turut, seberkas cahaya putih itu benar-benar hilang oleh Ye Yuan pada akhirnya. Dan di antara mereka, jurang besar juga meledak. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, memelototi Kaisar Surgawi Gosmon. Sementara Empirins menatap Ye Yuan dengan wajah heran. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sedikit berkedip, mengungkapkan sedikit kejutan. Adegan ini sebelumnya terjadi terlalu tiba-tiba, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Tetapi melihat Kaisar Surgawi Gosmon mengambil tindakan, mereka semua berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar melepaskan ribuan cahaya pedang dalam satu nafas, secara langsung menetralkan serangan Kaisar Surgawi Gosmon. Meskipun serangan ini hanyalah serangan biasa dari Kaisar Surgawi Gosmon, itu juga bukan yang bisa diblokir oleh Empyrean manapun. Serangan ini lebih dari cukup untuk membunuh Empyrean Cakrawala ke-8. Paling tidak, di antara para Empyrean yang hadir, mereka yang mampu memblokirnya tidak melebihi 10 jari. Huhu, Gosmon, kamu benar-benar menjadi menjanjikan, bahkan tidak bisa mengurus ras manusia, bocah Empyrean Rilem. Kaisar Surgawi Zauhun berkata dengan bangga. Gosmon, aku tidak mengenalmu. Serius terlalu memalukan. Kaisar Surgawi Brutalfiter juga terlihat tidak tahan melihatnya. Kaisar Surgawi Gosmon tercengang pada awalnya, setelah itu, ada kemarahan yang tak terbatas. Di depan sekelompok Kaisar Surgawi, itu benar-benar kehilangan muka yang besar dengan ini. Bocah manusia sialan, Kaisar Surgawi ini akan membunuhmu. Selesai berbicara, tekanan menakutkan Kaisar Surgawi Gosmon tiba-tiba meletus dan hendak melepaskan serangan yang mengejutkan. Ketika Empirins merasakan tekanan yang menakutkan ini, masing-masing dari mereka memiliki wajah pucat. Kekuatan Kaisar Surgawi terlalu menakutkan. Pada saat ini, Ninilifes tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata, Gosmon, selamatkan nyawa anak ini. Kekuatannya lumayan. Membunuh seperti ini agak sia-sia. Petik 2 Kaisar Surgawi Ninilifes adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Gosmon tidak punya pilihan selain memberikan wajah. Dia mendengus dingin dan berkata, Wah, anggap dirimu beruntung. Tatapan Ninilifes acu-ta'acu saat dia berkata, Masuk. The Empirins membuka domain mereka dan mengisolasi cahaya berdarah di luar, dan perlahan memasuki Asura Bloodpool. Ye Yuan dengan paksa menekan amarahnya dan mengikuti semua orang ke dalam gua. Ada tujuh Gosdao Empirins di depan. Menjadi musuh dengan mereka jelas bukan langkah yang bijaksana. Tujuannya untuk datang ke sini adalah Silver Net Blood Essence. Tidak perlu melakukan pertarungan sia-sia semacam ini. Tentu saja, permusuhan ini, dia mencatatnya. Wu Jiang beringsut mendekat dan berkata dengan terkejut, Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Baru saja, saya bahkan berpikir bahwa Anda pasti sudah mati. Heh, kekuatanmu cukup bagus. Aku, Wu Jiang, memang tidak membuat kesalahan penilaian. Wu Jiang agak terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Tapi nadanya adalah bahwa dia juga bisa menerima serangan ini. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengerti? Wu Jiang ini jelas bukan Empirian biasa juga. Memasuki pintu masuk gua, itu adalah hamparan cahaya berdarah di depan mata mereka. Tempat ini adalah gua bawah tanah yang sangat besar. Sepanjang jalan, ada lubang darah besar dan kecil di mana-mana, mengalir dengan darah merah gelap di dalamnya. Gelembung darah bahkan menggelegak dari waktu ke waktu. Jangan sentuh gelembung darah ini, sekali disentuh, bahkan Empirian akan kehilangan jiwanya juga. Wu Jiang memperingatkan. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya dan menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Terlepas dari ini, Ye Yuan menemukan bahwa ruang di sini sangat terdistorsi. Empirian biasa tidak dapat melintasi ruang sama sekali. Kolam darah Asura ini seperti sangkar spasial raksasa, membatasi semua orang di sini. Lebih jauh, semakin dalam, semakin menakutkan tingkat distorsi spasial. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat melarikan diri juga. Tentu saja, ini bukan masalah besar bagi Ye Yuan. Pencapaian hukum spasialnya bukanlah yang bisa dibandingkan dengan Empirian sebiasa. Kelompok orang ini sangat kuat. Pada awalnya, mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Tetapi segera, mereka mengalami masalah. Ah! Sebuah tangisan tragis datang. A second firmamen Empirian Ghost Dao Empirian langsung tersedot ke dalam genangan darah, menghilang tanpa jejak. Dengan ini, rambut semua Empirians berdiri tegak. Mereka tidak melihat lawan sama sekali dan Empirian ini hilang. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, dan dia berkata kepada Ghost Empirian Wildblade, Wildblade, mendekatlah sedikit. Jangan berpisah dariku. Bab 2234, menggertak mereka. Ah! Ah! Satu demi satu, ada jeritan sengsara yang datang tanpa henti. Empirian satu demi satu langsung tersedot ke dalam genangan darah. Para Empirians terlihat panik. Mereka tidak bisa melihat lawan sama sekali. Ekspresi Wu Jiang sangat jelek, dan dia berkata dengan suara serius, tempat ini biasanya hanya area aktivitas dari pembangkit tenaga listrik peringkat 6. Mengapa begitu banyak hal sialan muncul sekarang tiba-tiba? Petik 2. Tatapan Ye Yuan berkedip dan dia berkata, harta karun yang berharga akan muncul. Memiliki fenomena semacam ini juga normal. Murid surgawi Sun Moon, aktifkan. Petik 2. Ye Yuan telah melampaui tujuh kesengsaraan nirvanik. Murid surgawi bulan matahari telah lama dikultifasikan ke alam yang sangat tinggi. Pada saat ini, saat murid surgawi bulan matahari diaktifkan, dunia segera menjadi berbeda. Di tengah cahaya berdarah, satu demi satu sosok abu-abu bergerak kemana-mana. Orang-orang ini disembunyikan dalam cahaya berdarah, cahaya berdarah menjadi pertahanan pelindung alami mereka. Bahkan untuk Empirins, sangat sulit untuk menemukan mereka juga. Suara mendesing. Salah satu sosok abu-abu tiba-tiba melesat, terbang menuju Ghost Empyrean Wildblade. Tapi Ghost Empyrean Wildblade benar-benar tidak mengerti. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, dan dia berteriak dengan dingin. Pedang kemauan, potong. Pedang transparan langsung mengembun dan memotong ke arah sosok abu-abu itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Iya. Sosok abu-abu itu mengeluarkan teriakan aneh dan masuk kembali ke kolam darah dengan suara menderu. Mendengar teriakan aneh dari belakang, Ghost Empyrean Wildblade sangat terkejut, baru kemudian, mengetahui bahwa dia telah pergi ke gerbang neraka dan kembali. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sedikit berkedip dan kagum dengan kekaguman. Kekuatan jiwa yang kental seperti itu, hampir berubah menjadi jasmani. Jiwa Surgawinya kemungkinan telah mencapai peringkat tujuh penyelesaian besar. Anak ini tidak sederhana. Kaisar Surgawi Gosmon mencibir dan berkata, jadi bagaimana jika penyelesaian akhir peringkat tujuh? Berapa lama dia masih bisa tinggal di tempat ini? Kaisar Surgawi Ninilifes menganggup dan berkata, semakin kuat dia, semakin baik bagi kita secara alami. Dengan dia di sekitar, setidaknya kita bisa mengambil tindakan nanti. Dengan kolam darah yang mengalami perubahan yang tidak biasa, akan ada cukup banyak hal baik yang akan keluar. Tetapi dengan demikian, itu juga akan jauh lebih berbahaya. Petik 2 Kaisar Surgawi lainnya mengangguk satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Ye Yuan bergerak untuk membunuh bayangan abu-abu itu dan berhenti mengambil tindakan. Biarkan hal-hal melayang jika mereka tidak mempengaruhi seseorang secara pribadi. Dalam keadaan seperti itu, menonjol di pusat perhatian tidak memiliki hasil yang baik. Jika bukan karena menyelamatkan Ghost Empyrean Wildblade, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Dari waktu ke waktu, masih ada pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang langsung diseret ke kolam darah. Kaisar Surgawi Ninilifes menunjuk Ye Yuan dan membuka mulutnya dan berkata, kamu, pergi dan jaga bayangan abu-abu itu. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, jika saya mengatakan tidak. Nada suara Kaisar Surgawi Ninilifes membawa keagungan yang tidak memungkinkan pertanyaan saat dia berkata dengan dingin, tidak mengambil tindakan, kamu mati. Jelas, dengan penglihatan dari pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini, mereka bisa melihat bayangan abu-abu itu. Hanya saja tidak ada dari mereka yang mau bergerak. Bayangan abu-abu ini semuanya adalah tubuh jiwa, membunuh mereka semua membutuhkan pengeluaran kekuatan jiwa yang luar biasa. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi jelas ingin mempertahankan kekuatan mereka untuk menghadapi bahaya di belakang. Kaisar Surgawi Ninilifes berbicara memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada Kaisar Surgawi Gosmon. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga Super Kaisar Langit Surgawi kedua. Di sampingnya, Kaisar Surgawi Gosmon tersenyum dingin dan berkata, Bocah, menjadi Umpan Meriam harus memiliki kesadaran menjadi Umpan Meriam. Pergi atau mati. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini tidak peduli sama sekali, langsung meletakkannya di atas meja. Di depan mereka, pembangkit tenaga listrik Empirean hanya bisa menjadi Umpan Meriam. Pembangkit tenaga listrik Empirean mendominasi dunia sekuler. Tapi di depan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, mereka masih semut. Semut tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan. Ekspresi Ye Yuan berkedip tanpa batas tetapi tidak mengambil tindakan setelah waktu yang lama. Ekspresi Wu Jiang sedikit berubah, dan dia mendesak, Saudara Ye, menjaga hidupmu itu penting. Kami tidak mampu memprovokasi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Petik 2 Akhirnya, tinju Ye Yuan yang terkepal erat mengendur. Dia perlahan berbalik, sosoknya bergerak, langsung mengejar bayangan abu-abu. Pedang kemauan, bunuh. Pedang keinginan Ye Yuan sangat cepat dan ganas. Satu pedang mendarat, itu langsung membantai bayangan abu-abu itu. Sosoknya bergerak cepat, menyerang seperti kilat, membunuh lebih dari 10 bayangan abu-abu dalam sekejap mata. Ketika bayangan abu-abu itu melihat bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan sosok mereka lagi, masing-masing dari mereka bersembunyi di dalam genangan darah dan tidak lagi menggelembung. Ketika Empirins melihat bahwa Ye Yuan sangat ganas, masing-masing dari mereka juga sangat ketakutan. Jika pedang kehendak ini memotong tubuh mereka, itu akan berakibat fatal. Meskipun tubuh mereka sudah lama menjadi jasmani, pada akhirnya mereka tetaplah tubuh jiwa. Kerusakan pedang kehendak pada mereka bahkan lebih kuat dari teknik bela diri esensi surgawi. Ye Yuan berhenti, tampak agak putus asa dan lembam. Bayangan abu-abu itu semuanya adalah tubuh jiwa peringkat 7, kekuatan mereka sebanding dengan alam Empirean tingkat menengah. Membunuh begitu banyak tubuh jiwa, secara alami agak terlalu banyak, untuk ditanggung oleh kekuatan jiwa Ye Yuan. Dia memandang Kaisar Surgawi Ninilifes dengan dingin dan berkata, puas sekarang. Selesai berbicara, dia duduk bersila, berencana memulihkan kekuatan jiwa. Tetapi saat ini, Ninilifes berkata dengan tenang, tidak perlu direkondisi, terus berjalan. Apakah Anda berencana membuat begitu banyak orang menunggu Anda untuk beristirahat? Selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dengan megah dan berkata, lanjutkan ke depan. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin dan tiba-tiba berdiri, dengan asumsi postur seperti dia akan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia ditahan oleh Wu Jiang. Lupakan, lupakan, mereka semua adalah Kaisar Surgawi. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Wu Jiang mendesak. Kaisar Surgawi ini sama sekali tidak memandangnya sebagai pribadi. Mereka hanya menyuruhnya seperti binatang beban. Melihat Ye Yuan kempes, Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan tatapan puas, Huhu, bocah, tempat ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Punya dendam? Tahan. Tidak mencekiknya. Kamu akan mati. Saat Kaisar Surgawi Ninilifes melepaskan auranya yang mengesankan, tekanan mengerikan turun ke tubuh Ye Yuan. Masih tidak bergerak, apakah Anda benar-benar ingin memaksa Kaisar ini untuk mengambil tindakan? Kaisar Surgawi Ninilifes berkata dengan dingin. Ekspresi Ye Yuan berubah beberapa kali. Akhirnya, dia masih menarik nafas dalam-dalam, berbalik, dan pergi. Bagus sekali, aku ingat ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Huhu, dia mengancam kita. Seorang Empyrean mengancam Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi Gosmon tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kekuatannya memang cukup bagus. Hanya saja otaknya sedikit cacat, tidak dapat memahami situasinya, kata Kaisar Langit Zhao Hun dengan dingin. Kaisar Surgawi lainnya berkata dengan wajah dingin, hal yang sembrono dan buta. Jika bukan karena sedikit berguna, Kaisar ini sudah lama membunuhnya. Terhadap ancaman Ye Yuan, mereka secara alami tidak akan mengingatnya. Dalam pandangan mereka, membuat Anda semua menjadi umpan meriam, Anda harus menanggungnya. Bahkan, Anda bahkan harus mengucapkan ribuan terima kasih. Mengudara, Anda tidak memiliki kualifikasi itu. Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Hanya aku yang tidak berguna. Gos Empyrean Wildblade berkata dengan mencela diri sendiri. Ye Yuan mengedipkan mata dan mengirimkan suaranya, Aku baik-baik saja. Saya hanya menggertak mereka. Petik 2. Gos Empyrean Wildblade terkejut di dalam hatinya, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tingkat pengeluaran kekuatan jiwa itu sebelumnya, bahkan Empyrean setahap akhir biasa akan merasa agak terlalu berat untuk ditanggung, apalagi Ye Yuan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa jiwa surgawi Ye Yuan sangat kental sejak awal? Setelah esensi, energi, dan roh tiga jalur menyatu menjadi satu, jiwa surgawinya bahkan sangat hebat, jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Sebelumnya di dunia hutan abadi, di depan makam Jizeng Yangs, pikiran Ye Yuan mengalir dengan lancar, alam hatinya mencapai kesempurnaan, dan jiwa dewanya bahkan sudah mencapai alam penyelesaian besar peringkat 7. Tingkat konsumsi ini sama sekali tidak berarti bagi Ye Yuan. Dalam proses maju, dengan Ye Yuan menyerap lebih banyak energi pembantaian dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, itu akan mampu menebus defisit. Menghadapi tujuh kaisar surgawi yang hebat, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menampilkan semua kartu trufnya. Oleh karena itu, dia pasti berpura-pura bahwa kekuatan jiwanya telah habis. Bab 2235, Binatang Pemakan Jiwa Kaka Ye, apakah kamu masih baik-baik saja? Wu Jiang melihat bahwa kulit Ye Yuan pucat, seluruh tubuhnya tampak lemah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, masih baik-baik saja. Aku masih bisa bertahan di sana. Menjelang Wu Jiang ini, itu hanya pertemuan pertama Ye Yuan, dia secara alami tidak akan merasa nyaman membiarkan dia tahu segalanya. Pembangkit tenaga Gosdao dan pembangkit tenaga jalur mayat ini karena alasan bawaan, lebih berdarah dingin dan kejam untuk memulai. Bukannya tidak ada orang baik di antara Gosdao Empirins, tapi Ye Yuan tidak berani dan juga tidak mau menyerahkan kepercayaannya kepada orang asing. Dia telah bepergian kemana-mana selama bertahun-tahun. Sedikit logika dangkal ini, dia masih memahaminya. Wu Jiang menghela nafas dan berkata, kakak Ye, lengan kita tidak bisa meremas paha dan angin. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga kaisar surgawi. Hanya dengan bertahan selama beberapa waktu, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, aku mengerti, tapi aku tidak bisa membiarkan ini berbaring. Wu Jiang menganggupkan kepalanya dan melanjutkan berkata, saudara Ye memang pilihan surga muda. Jumlah kartu truf Anda membuat Wu ini meratapi ketidaklayakan saya sendiri juga. Petik 2. Dia benar-benar sangat terkejut. Baru saja, kekuatan jiwa suci yang Ye Yuan perlihatkan membuat bahkan pembangkit tenaga listrik Gosdao yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik Gosdao tidak memiliki tubuh fisik. Apa yang mereka kembangkan adalah kekuatan tubuh jiwa. Ye Yuan masih muda, jadi Wu Jiang benar-benar tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Selain itu, seni mata Ye Yuan juga sangat sempurna, untuk benar-benar dapat melihat melalui yang tidak nyata dan melihat bayangan abu-abu yang bahkan tidak dapat dilihat oleh Gos Empirins juga. Ditambah dengan seni pedang Transcendent dari sebelumnya, ini benar-benar pemuda yang menakutkan. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu tidak mampu mempertahankan ketenangannya, untuk benar-benar mengekspos kekuatannya untuk menyelamatkan pelayannya. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyinggung beberapa kaisar surgawi yang hebat. Perjalanan ini mungkin tidak akan terlalu menyenangkan. Pesta itu berangsur-angsur semakin dalam dan gua semakin besar. Kolam darah juga semakin besar. Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu secara bertahap berubah menjadi danau darah. Udara berdarah tebal di dalam membuat orang hampir ingin muntah. Bahkan Ye Yuan juga tercengang dengan pemandangan spektakuler ini. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa itu semua adalah darah asli di kolam darah. Selanjutnya, energi yang luar biasa terkandung dalam darah ini. Jelas, mantan pemilik darah ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat. Begitu banyak darah, lalu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mati di sini. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, beberapa sosok hijau melintas seperti kilat. Mengikuti di sana, jeritan menyedihkan datang. Ghost Empyrean langsung diseret oleh bayangan hijau. Tapi bayangan hijau ini tidak pergi jauh tetapi berhenti di pintu masuk gua. Ye Yuan memfokuskan matanya dan melihat ke atas, mereka adalah beberapa binatang kecil yang tampak seperti kanguru. Sementara Ghost Empyrean yang digigit oleh binatang kecil itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan sama sekali. Kemudian, beberapa binatang kecil itu membagi dan memakan Ghost Empyrean itu di depan semua orang begitu saja. Bertindak sembrono dan tidak peduli pada siapapun. Binatang-binatang kecil ini tidak memikirkan begitu banyak Ghost Empirins. Binatang Soul Litter, itu adalah binatang pemakan jiwa. Para Empyrean hantu itu semuanya mirip dengan menghadapi musuh besar, mundur satu demi satu. Sementara pada saat ini, di dalam beberapa gua kecil di gua, banyak dari binatang kecil seperti itu tiba-tiba keluar. Binatang kecil semakin banyak, dan benar-benar mengepung kelompok Ghost Empyrean. Bahkan wajah para kaisar surgawi itu juga sangat jelek. Apa itu Soul Litter Beast? Ye Yuan bertanya dengan tatapan bodoh. Wu Jiang berkata, binatang Soul Litter adalah kutukan dari pembangkit tenaga listrik Ghost Dao, dan juga penduduk asli dari tiga kumpulan darah besar, memakan tubuh jiwa. Untuk pembangkit tenaga listrik Ghost Dao yang berlarian di sekitar sini, begitu mereka bertemu dengan Soul Litter Beast, mereka akan mati tanpa keraguan. Air liur yang mereka keluarkan memiliki efek anestesi dan pencernaan yang sangat kuat terhadap pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Pembangkit tenaga Ghost Dao tidak dapat menolak sama sekali. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk melintasi ruang angkasa. Kecepatan mereka sangat cepat dan tidak mungkin untuk dijaga. Bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi juga sangat mengkhawatirkan mereka. Petik 2 Ye Yuan tercerahkan ketika dia mendengar. Ternyata masih ada binatang buas yang begitu tangguh. Binatang Soul Litter ini hanyalah kutukan dari pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Tetapi untuk pembangkit tenaga jalur mayat dan manusia, mereka tidak banyak. Mereka praktis hanya tinggal di tiga kolam darah besar. Karena tempat ini memiliki tubuh jiwa dalam jumlah besar. Wuss! Selusin lain dari Soul Litter bis tiba-tiba bergegas keluar, kecepatannya sangat cepat. Beberapa Ghost Dao Empirins di area luar ketakutan sampai kulit mereka pucat, semua jenis serangan mengerikan terbang. Tapi binatang Soul Litter ini sangat sensitif. Sekejap di udara, dan mereka langsung menghindari semua serangan yang tidak teratur ini. Ah! 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 Beberapa tangisan menyedihkan datang. Beberapa Ghost Empirins diseret oleh Soul Litter bis begitu saja, yang kemudian mulai memakannya dengan senang hati di satu sisi. Melahap Ghost Dao Empirins ini, aura bistiter Soul Litter itu benar-benar tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin Ghost Dao Empirins itu masih menjaga akalnya tentang mereka, berbalik dan berlari. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung mendengus dingin. Tekanan mengerikan menyebar, para Empirian itu menjadi lebih pucat. Ada serigala di depan, harimau di belakang, mereka tidak bisa lari sama sekali. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung dengan jelas menganggap kelainan Asura kali ini dengan sangat penting, tidak mungkin untuk mundur dengan mudah. Pada saat ini, Ninilifes menunjuk ke arah Yeyuan dan berkata dengan dingin, kamu, pergi dan habisi Soul Litter bis. Semua orang tercengang. Bahkan Yeyuan juga terkejut. Saya, sendirian, Yeyuan agak tidak berani mempercayainya. Ninilifes menganggup dan berkata, itu benar. Anda dapat memilih untuk menghadapi mereka, atau menghadapi kami bertujuh. Petik 2 Cahaya dingin muncul di mata Yeyuan, Kaisar Surgawi Ninilifes ini terlalu berlebihan. Orang ini jelas mengincarnya. Beberapa Kaisar Surgawi lainnya semuanya memiliki wajah yang sombong. Jelas, mereka memandangnya sebagai jenis yang berbeda dan hanya mengeksploitasinya. Adapun hidup dan matinya, mereka tidak peduli sama sekali. Tatapan Yeyuan berkedip, dan dia berkata dengan suara serius, Baiklah, aku akan pergi. Yeyuan mengacungkan pedangnya dan maju, membelah kerumunan, perlahan berjalan menuju Soul Litter bis itu. Kelompok Kaisar Surgawi saling bertukar pandang dan tersenyum, ekspresi geli terlihat di wajah mereka. Ada beberapa lusin Soul Litter bis di depannya. Mereka semua peringkat tujuh keberadaan. Biasanya, seharusnya tidak mungkin begitu banyak peringkat tujuh Soul Litter bis muncul secara tiba-tiba. Tapi kolam darah sedang melakukan aktivitas abnormal saat ini, orang-orang ini semua bergegas keluar satu demi satu. Membunuh. Yeyuan berteriak dingin, sosoknya berubah menjadi hantu, langsung bergegas ke Soul Litter bis. Apa yang dia buru-buru hanyalah peringkat menengah tujuh Soul Litter bis. Soul Litter bis itu juga menyerang Yeyuan, sedikit cemohan melintas di matanya. Dengan mencicit, itu menghilang di depan mata Yeyuan. Lalu terjadilah keributan. Di tengah tatapan kagum semua orang, ketika Soul Litter bis yang awalnya menghilang menunjukkan sosoknya, pedang tulang menembus dadanya. Binatang Soul Litter ini sudah lebih mati daripada mati. Sebelum mati, Soul Litter bis masih membuka matanya lebar-lebar untuk melihat Yeyuan, jelas tidak percaya bahwa Yeyuan benar-benar bisa membunuhnya. Mencicit, mencicit, mencicit. The Soul Litter bis mulai meringkik dengan hirup pikuk, berubah menjadi bayangan yang berkilauan demi satu, menerkam ke arah Yeyuan. Cakar dari Soul Litter bis ini sangat tajam. Serangan mereka benar-benar membawa hukum tata ruang. Bahkan ketika menghadapi empirin sebiasa, mereka kemungkinan tidak memiliki lawan di peringkat yang sama juga. Sayang sekali mereka bertemu dengan Yeyuan. Terlepas dari beberapa peringkat 7 Soul Litter bis tahap akhir yang bisa bertarung dengan Yeyuan sampai mereka seimbang, Soul Litter bis lainnya tidak bisa memblokir pedang Yeyuan sama sekali. Pedang Yeyuan seperti hantu di tengah cahaya berdarah. Area yang dilewatinya, menuai kehidupan Soul Litter bis tanpa menahan diri. Bab 2236, terlambat. Gos Empirin sangat terkejut. Kekuatan Yeyuan jelas hanya Empyrean Cakrawala kelima, tetapi kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Empyrean Cakrawala ke-7. Selanjutnya, pedangnya sangat aneh. Itu benar-benar mengabaikan hukum spasial Soul Litter bis. Tidak peduli seberapa cepat seperti kilat binatang pemakan jiwa ini, dia bisa membunuh mereka dengan satu gerakan pedang. Tatapan Kaisar Surgawi Gosmon berubah sedikit gelap dan berkata, anak ini mencurigakan. Mata Kaisar Surgawi Ninilifes tajam dan berkata dengan sedikit terkejut, anak ini juga mengetahui beberapa hukum tata ruang. Selanjutnya, dia menggabungkan hukum pedang dao dan hukum tata ruang. Kekuatan serangannya sangat tajam. Aku tidak menyangka dia juga mahir menahan Soul Litter bis. Kaisar Surgawi Gosmon mencibir ketika dia mendengar itu dan berkata, artis bela diri jenius manusia bukan? JJ, mati di sini juga cukup bagus. Kaisar Surgawi lainnya juga memiliki ekspresi sombong di wajah mereka. Tetapi ketika para Empyrean mendengarnya, mereka merasa terkejut. Kekuatan jiwa pang ini sangat kuat. Jadi mereka tidak menyangka bahwa dia juga jenius yang menakutkan dalam seni bela diri. Tidak heran dia benar-benar bisa memblokir serangan Kaisar Surgawi Gosmon sebelumnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Tiba-tiba, jeritan memekakan telinga dipancarkan di gua-gua di samping. Tiga binatang Soul Litter besar bergegas keluar, menerkam langsung ke Yeyuan. His, sebenarnya masih ada beberapa binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 yang bersembunyi. Untungnya bocah ini memancing mereka keluar. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Petik 2 Namun, kekuatan bocah ini benar-benar kuat. Ditempatkan di antara seniman bela diri manusia, dia benar-benar jenius kelas 1 juga. Sayang sekali, dia akan mati di sini. Ketika kelompok Ghost Empyreans melihat ketiga bis Empyrean Soul Litter Empyrean ke-8 ini, masing-masing dari mereka merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Tingkat Soul Litter bis ini hampir satu gigitan untuk mereka. Setelah Yeyuan membunuh lebih dari selusin Soul Litter bis berturut-turut, ketiga bis Empyrean Soul Litter Empyrean ke-8 ini akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dengan tiga binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 bergabung, tekanan Yeyuan segera meroket. Tapi dia mengandalkan keunggulan teknik gerakannya dan hampir tidak bisa berurusan dengan Soul Litter bis. Ketika kelompok Empyreans melihat adegan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Kekuatan tempur Yeyuan terlalu menakutkan. Dia hanyalah monster berbentuk manusia. Ketiga binatang Empyrean Soul Litter Empyrean ke-8 ini, masing-masing menghadapi Empyrean Cakrawala ke-8 manusia pasti bisa menang juga. Tapi, di bawah serangan menjepit begitu banyak Soul Litter bis, Yeyuan sebenarnya masih bisa bertahan. Meskipun tubuh Yeyuan memiliki beberapa luka yang ditambahkan, jumlah Soul Litter bis masih perlahan berkurang. Wajah kelompok Kaisar Surgawi akhirnya mengungkapkan ekspresi serius. Kaisar Surgawi Gosmon menggertakan giginya dalam kebencian saat dia berkata, bocah ini sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Jika bukan karena ketiga Soul Litter bis ini mengambil tindakan, kita semua telah ditipu olehnya. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes juga berubah sedikit gelap dan berkata, menyembunyikan kekuatannya tidak banyak, tetapi binatang pemakan jiwa ini adalah ancaman besar. Saya rasa bahkan mungkin ada puncak Empyrean Rilem Soul Litter bis yang bersembunyi di dekatnya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, Kaisar Surgawi menjadi pucat karena ketakutan. Pik Empyrean Soul Litter bis benar-benar keberadaan yang mengerikan bagi pembangkit tenaga listrik Ghost Dao. Pik Empyrean dan Eid Firmamen Empyrean Soul Litter bis bersembunyi, apa target mereka? Apakah masih ada yang perlu dikatakan? Pada saat ini, mereka sangat bersuka cita atas keberadaan Yeyuan. Jika bukan karena Yeyuan, mereka mungkin benar-benar telah ditipu oleh Soul Litter bis ini. Sementara Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan, binatang pemakan jiwa dan Kaisar Surgawi hantu Dao berbeda. Pik Empyrean Soul Litter bis juga menimbulkan ancaman luar biasa bagi Kaisar Surgawi Ghost Dao. Menghadapi musuh alami, perbedaan di alam kultifasi kadang-kadang tidak lagi berbeda. Jika Soul Litter bis ini menyelinap menyerang dengan memanfaatkan kekacauan, hasil akhirnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Jika puncak Empyrean Soul Litter bis bisa memakan Kaisar Surgawi Ghost Dao, menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi praktis tidak akan memiliki banyak ketegangan lagi. Godaan semacam ini layak diambil risikonya oleh Soul Litter bis. Namun, semua rencana mereka terganggu oleh Yeyuan. Kekuatannya terlalu kuat dan benar-benar dengan paksa bersaing dengan gerombolan Soul Litter bis sendirian. Saat ini, bahkan binatang pemakan jiwa Empyrean ke-8 dipaksa keluar, dan mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Yeyuan. Benar saja, tidak lama kemudian, bayangan hijau merobek warna darah dan terbang langsung ke Yeyuan. Gemuruh. Reaksi Yeyuan sangat cepat. Dengan backhand, itu adalah pedang. Namun, binatang pemakan jiwa Empyrean Cakrawala ke-9 ini terlalu kuat. Yeyuan memuntahkan seteguk darah segar dengan keras dan diledakkan terbang keluar. Bagaimana mungkin Yeyuan masih berani diam? Sosoknya melintas, masuk ke salah satu lorong terdekat. Mencicit, mencicit, mencicit. Denin firmamen Empyrean Soul Litter bis berteriak aneh dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau untuk dikejar. The Soul Litter bis sudah marah. Bagaimana mereka bisa rela membiarkan Yeyuan pergi? Beberapa lusin Soul Litter bis sedang mengejar, mengejar Yeyuan ke lorong itu. Sedikit geli muncul di sudut mulut Kaisar Surgawi Ninilifes dan dia berkata dengan dingin, Baiklah, ayo pergi. Kaisar Surgawi Gosmon tertawa keras dan berkata, Bocah ini akhirnya bertemu lawannya. Kali ini, lihat apakah dia masih belum mati. Yeyuan memikat para Soul Litter bis, para Empirins akhirnya bisa menghela nafas lega. Tapi setelah itu, tidak ada lagi yang menghalangi tombak untuk mereka. Mereka hanya bisa berharap yang terbaik. Di kerumunan, ekspresi Wu Jiang berkedip tanpa henti. Akhirnya, dia masih mengikuti semua orang dan pergi. Astaga, astaga, astaga. Yeyuan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Di belakangnya, beberapa lusin Soul Litter bis secepat kilat dalam pengejaran. Lampu darah lorong ini sedikit redup, jelas, itu bukan lorong yang paling penting. Dalam sekejap, mereka tiba di area terbuka. Sosok Yeyuan tiba-tiba berhenti. Kelompok Soul Litter bis juga tiba-tiba berhenti, melampirkan Yeyuan di tengah. Pemimpin Soul Litter bis memandang Yeyuan, sedikit kesedihan dalam tatapannya. Binatang Soul Litter ini memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Selanjutnya, nyali mereka sangat besar, untuk benar-benar berani menyergap Kaisar Surgawi. Namun, semua rencana ini dihancurkan oleh Yeyuan. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak marah? Yeyuan memandang pemimpin Soul Litter bis dan berkata dengan senyum ringan, baiklah, tidak ada seorang pun di sini lagi, sudah bisa mengirim kalian semua dalam perjalanan. Yeyuan saat ini, aura seluruh orangnya sangat tajam dan ganas, seperti pedang tajam yang ditarik dari sarungnya. Bagaimana dia terlihat seperti dia terluka parah sebelumnya? Kaisar Surgawi Ninilifes mereka semua berpikir bahwa Yeyuan sudah dipaksa kebatasnya. Sebenarnya, semua ini dalam perhitungan Yeyuan. Soul Litter bis sangat pintar, melihat penampilan Yeyuan, mereka segera menjadi waspada, mata menunjukkan tatapan waspada. Mencicit, mencicit, mencicit. The Soul Litter bis tiba-tiba berteriak aneh, berubah menjadi sambaran petir, dan mereka akan melarikan diri. Terlambat, melumpuhkan, sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung saat dia membuka mulutnya dan berkata dengan dingin. Waktu beku. Beberapa lusin garis cahaya pedang melintas dan menghilang. Seberapa kuat kekuatannya dibandingkan sebelumnya. Ci, ci, ci. Beberapa lusin Soul Litter bis langsung dibunuh oleh Yeyuan. The Eighth Firmamen Empyrean Soul Litter bis sudah terluka parah di ambang kematian, tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Sementara kekuatan binatang pemakan jiwa Empyrean ke-9 sangat tangguh dan belum sepenuhnya mati. Segel. Yeyuan bergerak seperti kilat, langsung meletakkan formasi susunan, dan memenjarakan beberapa binatang pemakan jiwa ini. Yeyuan mengeluarkan sebuah botol kecil dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada binatang buas seperti kalian. Ini benar-benar sangat melebihi harapan saya. Heh, Kaisar Surgawini Nilifes, karena kamu sangat memikirkan Yey ini, maka Yey ini juga tidak bisa pelit dan akan mengirim hadiah besar untukmu nanti. Bab 2237, Membalas Kebaikan Besar Di dalam gua karas besar, beberapa lusin sosok berada di atas kubah. Di atas kubah, ada segerombolan padat, menutupi langit dan menutupi matahari. Gosdao Empyrean saat ini sedang menjalani pertempuran berdarah dengan sekelompok kelelawar merah darah. Di sisi lain, tujuh Kaisar Surgawi yang agung saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan tiga kelelawar bluedwing raksasa. Untungnya, ruang sangat terdistorsi di sini, gelombang pertempuran mereka, sebagian besar ditransmisikan. Tiga raja kelelawar bluedwing semuanya adalah alam Kaisar Surgawi, dengan kekuatan tempur mereka yang sangat tangguh. Bahkan jika ada Kaisar Surgawi Ninilifes, Kaisar Surgawi Cakrawala kedua ini mengambil bagian dalam pertempuran, mereka masih tidak dapat melakukan apapun kepada mereka dalam waktu singkat. Bunga teratai merah darah tumbuh terbalik di atas kubah, memancarkan gelombang jantung yang berdebar-debar. Itu mengejutkan obat roh peringkat delapan. Di medan perang, terdengar suara ketakutan dan kemarahan Ninilifes. Kelompok orang bodoh ini sebenarnya bahkan tidak bisa mengurus sekelompok kelelawar. Begitu banyak orang yang ditambahkan tidak sebaik anak itu sendiri juga. Benar-benar sekelompok yang tidak berguna. Petik dua. Pada saat ini, dia sebenarnya agak merindukan Yeyuan. Kelompok orang yang berjalan sepanjang jalan ini, bertemu dengan bunga teratai darah ini tak lama kemudian. Obat roh peringkat delapan, pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini secara alami dipindahkan. Tetapi siapa yang mengira bahwa bunga teratai darah ini sebenarnya memiliki sekelompok besar kelelawar sayap darah yang melindungi, dan bahkan ada tiga raja kelelawar sayap darah Kaisar Surgawi. Meskipun tujuh Kaisar Surgawi yang agung bergandengan tangan secara praktis mengalahkan kelelawar bluedwing, mereka juga tidak dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Makhluk hidup di kolam darah ini semuanya memiliki metode mereka melawan tubuh jiwa. Di antara mereka, salah satu raja kelelawar bluedwing sudah menjadi puncak Kaisar Langit-Langit pertama. Ditambah dengan serangan gelombang suaranya yang aneh, bahkan Kaisar Surgawi Ninilifes akan kesulitan untuk menangkisnya juga. Sementara di sisi lain, jumlah bluedwing bat itu luar biasa. Meskipun mayoritas kelelawar bluedwing ini hanya peringkat enam, jumlah peringkat tujuh tidak banyak, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Setelah pertempuran berdarah, bluedwing bats dan gosdao empirin sepihak ini menderita banyak korban. Sialan, jika aku sudah lama mengetahui ini, aku akan membiarkan itu hidup lebih lama. Orang-orang bodoh ini, mereka sama sekali tidak berguna sama sekali. Kaisar Surgawi Gosmon menggertakan giginya dalam kebencian. Hanya pada saat ini mereka mengetahui pentingnya keberadaan Yeyuan. Pada saat ini, sudah terlambat untuk bertobat. Saudara Ninilifes, ini bukan solusi. Sampai kapan kamu berencana menahan diri? Kaisar Surgawi Brutalfiter berkata dengan suara serius. Kaisar Surgawi Ninilifes menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Saya awalnya ingin menghemat kekuatan, tetapi ketiga orang ini memang agak merepotkan. Petik 2. Selesai berbicara, ujung jarinya melengkung ringan. Sebuah lentera hitam muncul di tangannya. Lentera hitam memancarkan aura yang sangat kuat, itu adalah harta roh Kaisar Surgawi yang mengejutkan. Ketika Kaisar Surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat gembira. Lentera Hantu Yuluo. Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Lentera Hantu Yuluo ini adalah harta roh Kaisar Surgawi darah kehidupan Kaisar Surgawi Ninilifes. Kekuatannya sangat kuat. Orang bisa mengatakan bahwa Kaisar Surgawi Ninilifes dengan Lentera Hantu Yuluo adalah Kaisar Surgawi Ninilifes yang sebenarnya. Itu hanya untuk melihat Kaisar Surgawi Ninilifes mengulurkan telapak tangannya. Yuluo Goslanteran memancarkan energi hantu yang menyeramkan, membuat suhu seluruh gua karas turun beberapa derajat. Wajah hantu rakus, makanlah untukku. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes berubah menjadi niat, menangis dengan dingin. Sosok hantu seperti raksasa muncul dari Lentera Hantu Yuluo. Wajah hantu ini membuka rahangnya yang menganga dan menenggak ke arah tiga Raja Kelelawar Bluedwing. Merasakan wajah hantu yang menakutkan ini, sedikit kekejaman melintas di mata-mata Raja Kelelawar Bluedwing terkuat itu. Tiba-tiba, cahaya berdarah bersinar terang, ketiga Raja Kelelawar Bluedwing membuka rahang mereka yang menganga. Gelombang suara yang bisa melenyapkan langit dan memusnahkan bumi bergetar keluar. Uhwar! 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 Jauh, beberapa pembangkit tenaga listrik Gosdaw dipengaruhi oleh gelombang suara yang mengerikan ini dan langsung meledak. Wajah tujuh Kaisar Surgawi yang agung sangat berubah, tidak menyangka bahwa Raja Kelelawar Bluedwing ini sebenarnya sangat kuat. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, mereka melepaskan semua kartu truf mereka, bertemu dengan Raja Kelelawar Bluedwing satu demi satu. Pertempuran besar meningkat sekali lagi. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung memiliki keunggulan dalam jumlah pada akhirnya. Secara bertahap, ketiga Raja Kelelawar Bluedwing akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung sangat bersemangat. Luka mereka juga tidak ringan, tetapi mendapatkan bunga teratai darah, semuanya akan sepadan. Yo, sangat hidup ya. Tepat pada saat ini, suara Sumbang tiba-tiba terdengar. Tatapan Kaisar Surgawi berubah menjadi niat, melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan wajah ngeri. Siapa yang bisa menjadi sosok ini jika bukan Ye Yuan? Mata Kaisar Surgawi Ninilifes menyusut dan dia berseru, anak ini sebenarnya tidak mati. Tidak? Tunggu. Mengapa dia tidak memiliki luka di tubuhnya sama sekali? Petik 2 Dikejar oleh Empyrean Souliter Bis Puncak, Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki luka di tubuhnya. Bagaimana orang ini melakukannya? Tujuh Kaisar Surgawi yang agung semuanya memiliki wajah yang tercengang. Itu juga karena mereka hampir dihabisi oleh Raja Kelelawar Bluedwing. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, segera mengingat kembali mulut mereka dan fokus berurusan dengan Raja Kelelawar Bluedwing. Sebenarnya, Ye Yuan telah tiba sejak lama dan tersembunyi dalam kehampaan selama ini, mengamati pertempuran besar antara Raja Kelelawar Bluedwing dan Kaisar Surgawi. Pada saat ini, waktunya tepat, itulah sebabnya Ye Yuan mengungkapkan sosoknya. Bagaimana ini mungkin, anak laki-laki, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan waspada dan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, lakukan apa? Untuk membalas kebaikan besar Kaisar Surgawi, Ye ini secara alami akan mencabut bunga teratai darah ini. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, melangkah keluar dan terbang langsung menuju bunga teratai darah. Jumlah Bluedwing Bat sangat banyak. Saat mereka melihat Ye Yuan bergegas, segera ada beberapa kelelawar Bluedwing Rilem Empyrean yang bergegas, mencoba menghentikan Ye Yuan. Tapi, tempat di mana cahaya pedang Ye Yuan tiba, kelelawar Bluedwing ini bukanlah lawan yang bisa bertahan satu kali pertukaran dengan gerakan pedang ini sama sekali. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari yang ditambahkan oleh Ghost M. Pirins ini. Tetapi begitu dia bergabung dengan medan perang, segera ada lebih banyak kelelawar Bluedwing yang datang mengelilinginya. Ye Yuan mengacungkan pedangnya dan membantai mereka, seperti memasuki tanah tak bertuan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Ye Yuan membunuh kelelawar Bluedwing, dia diam-diam meletakkan formasi susunan di atas kubah. Di sana, ketika Kaisar Surgawi melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka sangat terkejut dan marah. Mereka mengutuk keras, tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan mereka dan semakin dekat dengan bunga teratai darah. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes berubah menjadi niat dan dia tiba-tiba memukul lentera hantu Yuluo. Gas hitam pekat hingga ekstrim menyembur keluar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh hantu Fajra, meledak untukku. Kaisar Surgawi Ninilifes tampaknya telah mengenakan lapisan baju perang, kekuatan tempurnya tiba-tiba keluar dari grafik. Ketiga raja kelelawar Bluedwing itu sudah lama menjadi panah di ujung penerbangannya. Bagaimana mereka bisa melawan Kaisar Surgawi Cakrawala II, Kaisar Surgawi Ninilifes, mengamuk sekali lagi. Gemuruh. 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 Gelombang energi yang mengerikan membuat seluruh ruang gua kares menjadi beberapa derajat lebih terdistorsi. Tiga raja kelelawar Bluedwing yang hebat akhirnya dihabisi oleh Kaisar Surgawi Ninilifes. Sementara saat ini, Ye Yuan sudah menyerang sekitar bunga teratai darah. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes sangat dingin saat dia berkata sambil mencibir, surga memiliki jalan, tetapi kamu menolak untuk berjalan, neraka belum memiliki gerbang Anda ingin menerobos masuk. Karena kamu mencari kematian, maka Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu pergi. Kaisar Surgawi Gosmon juga tersenyum dingin dan berkata, Bocah, kamu selamat dari bencana dan sebenarnya masih berani datang dan mengadili kematian. Kali ini, saya akan melihat di mana Anda bisa bersembunyi. Membunuh. Empirean kecil yang sangat sedikit benar-benar berani mengingini harta karun yang mereka habiskan dengan upaya besar untuk mendapatkannya. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung sangat marah dan benar-benar bergabung dan menyerbu. Tujuh Kaisar Surgawi, seberapa menakjubkan kekuatannya. Ketika pembangkit tenaga listrik Gosdao lainnya melihat adegan ini, masing-masing dan setiap kulit mereka menjadi pucat pasi. Sementara tepat pada saat ini, sedikit senyum aneh tiba-tiba melintas di sudut mulut Yeyuan. Ketika Kaisar Surgawi Ninilifes melihat senyum ini, semua rambut di tubuhnya berdiri. Bab 2238, Kaisar Surgawi yang merusak. Perasaan krisis yang luar biasa kuat menggenang di hati Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia melihat senyum Yeyuan yang sangat mengejek itu. Entah kenapa, rasanya seperti melihat senyum samar malaikat maut itu. Tidak baik, ada jebakan. Sosok Kaisar Surgawi Ninilifes tiba-tiba berhenti, ingin menarik diri dan pergi. Tapi bagaimana itu masih bisa tepat waktu? Formasi, bangkit, Yeyuan berkata dengan tangisan dingin. Tiba-tiba, area tujuh Kaisar Surgawi yang agung menjadi hamparan berkabut. Ah, air liur Souliterbis. Ini adalah air liur dari Souliterbis. Kaisar Surgawi Gosmon memberikan teriakan yang menyedihkan. Tangisannya dipenuhi dengan alarm dan teror. Ah, ah, ah. Tangisan yang menyedihkan datang satu demi satu. Tujuh Kaisar Surgawi yang agung sepertinya tiba-tiba jatuh ke neraka, berteriak sekeras-kerasnya. Kaisar Surgawi Ninilifes bergerak paling cepat sesuai dengan keadaan, langsung menghancurkan formasi dan pergi. Tapi dia adalah orang pertama yang menyerang. Air liur Souliterbis yang dia kontaminasi juga paling banyak. Meskipun formasi susunan Yeyuan tangguh, itu bukan apa-apa bagi pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Namun, tujuan pembentukan susunan Yeyuan bukanlah untuk menjebak mereka. Itu hanya untuk membuat mereka terkontaminasi dengan air liur Souliterbis. Reaksi Kaisar Langit Zauhun adalah yang paling lambat. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki praktis ternoda oleh air liur Souliterbis. Tubuhnya langsung menjadi jauh lebih redup. Kaisar Surgawi lainnya juga terinfeksi dengan air liur Souliterbis sampai tingkat yang berbeda-beda. Untuk beberapa waktu, tangisan menyedihkan tetap ada di telinga mereka. Dengan tambahan Yeyuan, tekanan pembangkit tenaga listrik Ghost Dau itu turun drastis dan sudah menghancurkan kelelawar Blue Wing yang tersisa. Ketika mereka melihat bahwa tujuh Kaisar Surgawi yang agung benar-benar dalam keadaan ini, masing-masing dari mereka memandang ke arah Yeyuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Tidak hanya orang ini tidak mati, dia malah membunuh jalan kembali dan mengubah Kaisar Surgawi menjadi keadaan ini. Apakah dia masih manusia? Sial! Bagaimana air liur Souliterbis ini bisa begitu kuat? Kaisar Surgawi ini! Kaisar Surgawi ini merasa seperti aku akan mati lemas. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes akhirnya mengungkapkan sedikit kepanikan. Yeyuan mengambil waktu untuk memetik bunga teratai darah, menyimpannya, dan berkata dengan senyum tipis, Aku telah memurnikan air liur Souliterbis ini sebelumnya. Kekuatannya, kira-kira seratus kali lipat dari aslinya. Murid Kaisar Surgawi Ninilifes mengerut, menatap Yeyuan dengan ekspresi ketakutan. Air liur Souliterbis adalah racun yang kuat bagi tubuh jiwa untuk memulai. Sekarang, ini sebenarnya seratus kali lebih besar dari sebelumnya. Kematian ini terlalu hebat. Pada tubuh Kaisar Surgawi Ninilifes, tanda dao berkedip tanpa henti. Tapi itu masih tidak bisa menghentikan disipasi tubuh. Di tengah tangisan yang menyedihkan, sosok Kaisar Langit Zauhun menjadi semakin redup, akhirnya menghilang tanpa jejak. Gos Empirins hanya merasakan kulit kepala mereka tergelitik, melihat pemandangan ini dengan sangat ketakutan. Adegan di depan mata mereka terlalu mengejutkan. A. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi mati begitu saja. Seorang Gos Empirian masih belum berani mempercayainya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi sangat sulit untuk dibunuh dan juga mewakili tak terkalahkan. Dalam pandangan mereka, Kaisar Surgawi adalah eksistensi abadi. Tapi sekarang, seseorang benar-benar dibunuh oleh seorang Empirian begitu saja. Semua tatapan berkumpul pada Yeyuan, penuh ketakutan. Manusia ini terlalu menakutkan. Segera, Kaisar Surgawi lainnya tersebar dan menghilang sepenuhnya, mati. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang, melihat pemandangan ini dengan wajah tenang. Tanda dao berputar di tubuh Kaisar Surgawi, menahan korosi dari air liur souliter bis dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, mereka adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Menyelimuti tanda dao, kekuatan hidup mereka sangat kuat. Kaisar Surgawi Brutalfiter, Kaisar Surgawi Gosmon, dan beberapa lainnya lebih berhati-hati. Air liur souliter bis yang mereka cemari tidak banyak. Mereka nyaris tidak berhasil menolaknya. Kekuatan Kaisar Surgawi Ninilifes adalah yang terkuat. Dia melawan korosi dengan putus asa. Tapi tubuhnya masih di tengah perlahan menghilang. Segera, Kaisar Surgawi ketiga binasa. Kaisar Surgawi Brutalfiter, Kaisar Surgawi Gosmon, dan yang lainnya akhirnya menjaga agar tubuh mereka tetap terkendali. Tapi tubuh mereka sudah menjadi sangat ilusi. Air liur souliter bis jelas menyebabkan mereka terluka parah, dan mereka tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Gos Empirins menarik napas dingin. Dalam sekejap, dari tujuh Kaisar Surgawi yang hebat, tiga meninggal dan tiga terluka, masih ada satu yang saat ini berjuang mati-matian. Manusia ini terlalu menakutkan. Tetapi melihat adegan ini, kelompok Gos Empirins juga merasa senang di hati mereka. Sejak awal, mereka diculik oleh tujuh Kaisar Surgawi yang agung, yang memaksa mereka untuk masuk dan menjadi umpan meriam. Sekarang, melihat mereka begitu sengsara, mereka secara alami senang melihat hal itu terjadi. Sosok Kaisar Surgawi Ninilifes menjadi semakin redup, dan dia jelas tidak bisa bertahan. Adapun Kaisar Surgawi Gosmon, ekspresinya saat ini sangat jelek. Astaga! Kaisar Surgawi Gosmon tidak ragu sedikitpun, berbalik dan melarikan diri. Ye Yuan tertawa dingin, melangkah keluar, dan benar-benar mencapai yang pertama meskipun diluncurkan kemudian, menghalangi Kaisar Surgawi Gosmon. Mengapa bertemu sekali lagi, bahkan belum menyapa dengan benar dan kamu sudah ingin pergi? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Kekuatan Kaisar Surgawi Gosmon saat ini hanya tersisa kurang dari 5% dan sangat lemah. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Kaisar Surgawi Gosmon berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa yang saya inginkan? Huhu, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa ancaman saya sangat menggelikan? Bukankah Anda mengatakan bahwa seorang Empyrean yang mengancam Kaisar Surgawi melebih-lebihkan kemampuan saya sendiri? Bagaimana dengan sekarang? Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Ye Yuan berkata dengan ekspresi geli. Apakah Kaisar Surgawi sangat mengesankan? Betapa sombongnya Kaisar Surgawi Gosmon sebelumnya, membunuh orang dengan kata-kata tidak setuju. Di matanya, Ye Yuan dan Gosdao Empirins ini hanyalah keberadaan seperti semut. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki keyakinan penuh ketika dia mengucapkan kalimat ini. Kaisar Surgawi lainnya masih baik-baik saja, tetapi Kaisar Surgawi Gosmon ini menginginkan hidupnya segera. Kemudian, dia juga menghasut Kaisar Surgawi Ninilifes berkali-kali. Permusuhan ini sudah lama terbentuk. Secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melepaskannya. Ye Yuan, masalah sebelumnya adalah kesalahan Kaisar Surgawi ini. Saya minta maaf kepada Anda. Saya, saya mohon Anda memberi saya jalan keluar. Kaisar Surgawi Gosmon tidak tahu malu dan benar-benar merendahkan dirinya dan memohon belas kasihan kepada Ye Yuan. Ye Yuan menyeringai dan berkata, jika meminta maaf ada gunanya, untuk apa kita masih membutuhkan kultifasi? Bukankah menjadi kuat adalah bisa mengendalikan segalanya sesuai keinginan kita? Ekspresi Kaisar Surgawi Gosmon berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, Ye Yuan, apakah kamu benar-benar ingin memiliki perjuangan hidup dan mati? Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, perjuangan hidup dan mati. Hanya dengan orang-orang sepertimu. Tatapan Kaisar Surgawi Gosmon berubah menjadi niat. Sambil menggertakkan giginya, tanda dao muncul di tubuhnya. Gelombang tekanan Surgawi dao tiba-tiba menyelimuti. Tiba-tiba ada kapak gelap di tangannya. Harta karun roh Kaisar Surgawi. Dia mendengus dingin dan berkata, Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Ye Yuan, kamu memaksaku. Petik 2. Itu kapak pembantaian surga kebencian jauh, keterampilan sempurna Kaisar Surgawi Gosmon. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi adalah pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Bahkan ketika terluka parah, mereka juga bukan yang bisa diprovokasi Empirins. Petik 2. Apa yang Ye Yuan lakukan? Mungkinkah dia sudah pasrah pada takdir? Gos Empirins memiliki wajah terkejut, jelas diintimidasi oleh aura mengesankan Kaisar Surgawi Gosmon. Bahkan jika Kaisar Surgawi Gosmon saat ini terluka parah, kekuatan Kaisar Surgawi masih tidak dapat diprovokasi. Hanya berdasarkan harta roh Kaisar Surgawi dan tanda Dao, dia masih bisa langsung membunuh pembangkit tenaga puncak Empirian. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dengan pikiran tenang, dia menyaksikan Kaisar Surgawi Gosmon tampil, tampaknya tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan. Sama seperti aura Kaisar Surgawi Gosmon melonjak ke puncak dan kapak akan mendarat. Ye Yuan dengan ringan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya. Melumpuhkan. Pada saat yang sama, Ye Yuan melintas, sudah tiba di depan Kaisar Surgawi Gosmon, menyebarkan air liur soul liter bis. Bab 2239, bahkan. Ceritan melengking itu bergetar sampai seluruh gua praktis akan runtuh. Jumlah air liur soul liter bis ini sudah cukup untuk membuat Kaisar Surgawi Gosmon mati 10 kali lipat. Dia bisa menghilangkan air liur soul liter bis dalam formasi arai, tetapi dalam kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menghindari time freeze Ye Yuan. Sosoknya menjadi semakin redup, akhirnya menghilang tanpa jejak di tengah jeritan yang menyedihkan. Ye Yuan menerima kapak Kaisar Surgawi Gosmon dan menyimpan harta roh Kaisar Surgawi. Meskipun dia tidak menggunakan kapak, bagaimanapun juga itu adalah harta roh Kaisar Surgawi. Masing-masing dan setiap Kaisar Surgawi ini memiliki motif tersembunyi juga. Situasi pertempuran sangat sengit, namun Kaisar Surgawi Gosmon sebenarnya masih menahan diri. Sementara pada saat ini, di sisi Kaisar Surgawi Ninilifes, perjuangan sudah mencapai epilog juga. Seorang Kaisar Surgawi Cakrawala kedua, keuletan kekuatan hidupnya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia paling banyak terkena pukulan, tapi dia bertahan paling lama. Semua tatapan Empirins bergeser bersama dengan Yeyuan, dan mereka masih bisa mendengar suara udara dingin yang ditarik dari waktu ke waktu. Orang ini terlalu menakutkan. Baru saja, itu, kata sejati Surgawi Dao, kan? Kaisar Surgawi Gosmon tidak mati sia-sia. Mereka semua berpikir bahwa mereka sudah menemukan kartu truf Yeyuan. Tapi apa yang ditampilkan Yeyuan sebelumnya hanyalah sebagian saja. Petik 2. Dengan lambayan tangan, di antara tujuh Kaisar Surgawi yang agung, lima tewas dan dua terluka. S. Benar-benar orang yang menakutkan. Gosdao Empirins ini juga monster tua yang telah hidup tanpa tahu sudah berapa puluh ribu tahun. Tapi pengalaman masa lalu mereka ditambahkan juga tidak mengejutkan seperti hari ini. Baru hari ini mereka tahu bahwa ternyata Kaisar Surgawi juga bisa sangat lemah. Langkah kaki Yeyuan bergerak, perlahan berjalan menuju Kaisar Surgawi Ninilifes. Berat, Kaisar Surgawi ini tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Surgawi Ninilifes memandang Yeyuan dengan penuh kebencian dan berteriak. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung, memperlihatkan ekspresi jijik. Ancaman seseorang yang akan mati, akankah dia mengingatnya? Sebaliknya, lentera hantu Yuluo itu, Yeyuan memberi sedikit perhatian padanya. Melepaskan. Tepat pada saat ini, Kaisar Surgawi Ninilifes akhirnya menyerah berjuang, mengakhiri hidupnya dengan senjatanya sendiri. Kaisar Surgawi Ninilifes, binasa. Hati semua orang bergetar hebat. Meskipun mereka telah mengetahui akhir cerita sejak lama, ketika akhir ini benar-benar terjadi, mereka masih merasa tidak berani mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Yeyuan sendiri tidak memiliki banyak reaksi terhadap bunuh dirinya, langsung meraih lentera hantu Yuluo. Tapi tepat ketika tangannya hendak meraih sampai lentera hantu Yuluo, bel peringatan berbunyi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Saudara Ye, hati-hati. Kaisar Surgawi Ninilifes tidak mati. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, Yeyuan menunjukkan hukum spasial secara ekstrim, langsung menghilang di tempat. Gemuruh. Tempat Yeyuan berdiri, ruang hampa langsung meledak dalam cahaya darah. Baru setelah itu perlahan pulih. Uh huar. Bahkan jika reaksi Yeyuan sangat cepat, dia masih terpengaruh oleh ini. Tatapannya berubah sedikit gelap, menatap lentera hantu Yuluo. Itu hanya untuk melihat hantu perlahan muncul dari dalam. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia menatap Yeyuan, sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius, ternyata ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Kami semua ditipu olehmu. Hukum tata ruang yang ditampilkan Yeyuan barusan sudah mencapai puncak peringkat 6. Bahkan Kaisar Surgawi biasa pun akan sulit membandingkannya. Serangan pembunuhan tertentu yang dia persiapkan untuk Yeyuan masih dihindari oleh Yeyuan pada akhirnya. Kaisar Surgawi Ninilifes tidak bisa menahan penyesalan yang mendalam. Yeyuan menatap Kaisar Surgawi Ninilifes, tatapannya berkilauan. Orang ini benar-benar bangkit dari kematian. Tetapi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua secara signifikan lebih lemah dari sebelumnya, dan sudah jatuh ke Kaisar Surgawi Cakrawala pertama. Kaisar Surgawi Ninilifes tidak bergerak sekarang. Jelas, dia juga sangat waspada terhadap Yeyuan. Air liur de Soliter bis setelah disempurnakan terlalu kuat. Jika dia terkontaminasi lagi, dia hampir tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan lagi. Kaisar Ninilifes Surgawi. Hehehe, aku meremehkan namamu. Yeyuan berkata sambil tertawa dingin. Kaisar Surgawi Ninilifes mendengus dingin dan berkata, lentera hantu Yuluo ini dapat menyelamatkan delapan bagian jiwa, memelihara mereka di dalam. Setiap bagian jiwa adalah satu kehidupan. Kaisar Surgawi ini secara alami memiliki sembilan nyawa. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda Kaisar Surgawi Ninilifes gelar ini muncul? Petik 2 Yeyuan menganggup dan berkata, Jadi begitulah. Aku membunuh nyawamu, kita dianggap seimbang. Jika Anda memprovokasi Yey ini lagi, maka Yey ini tidak berani menjamin berapa banyak nyawa yang masih tersisa. Petik 2 Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Tatapan Kaisar Surgawi Ninilifes menjadi dingin. Tetap diam sejenak, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Wu Jiang. Kamu tahu kartu truf Kaisar Surgawi ini? Orang yang memperingatkan sebelumnya tidak lain adalah Wu Jiang. Ekspresi Wu Jiang agak jelek dan dia berkata, Saat itu, kamu dan Kaisar Surgawi Spirit Bless, untuk memperjuangkan esensi darah Silver Net, Binasa bersama. Wu ini kebetulan hadir. Namun, hasil dari pertempuran itu adalah dia Binasa, tetapi Anda memperoleh esensi darah Silver Net, dan menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kaisar Surgawi Spirit Bless juga merupakan pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang berjalan keluar dari laut darah Asura, tetapi pada akhirnya dia mati. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar Binasa bersama dengan Kaisar Surgawi Ninilifes. Yuluogos Lanteran Harta Roh Kaisar Surgawi ini benar-benar alat pembunuhan utama. Kaisar Surgawi Spirit Bless Binasa, tetapi Kaisar Surgawi Ninilifes memperoleh esensi darah Silver Net. Karena itu, ia menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala kedua. Sangat disayangkan bahwa kali ini, Kaisar Surgawi Ninilifes tidak memperoleh manfaat apapun. Tidak hanya dia kehilangan nyawa, tetapi wilayahnya juga jatuh. Pada akhirnya, bunga teratai darah juga diakuisisi oleh Ye Yuan. Orang dapat mengatakan bahwa keuntungan apapun tidak dapat menggantikan kerugian. Ye Yuan tiba di depan Wu Jiang dengan cepat dan berkata, baru saja, terima kasih banyak atas peringatan saudara. Ye ini berutang budi padamu. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan bunga teratai darah. Sebuah cahaya pedang melintas dan benar-benar langsung membelah bunga teratai darah menjadi dua. Dia melewati setengah Wu Jiang dan berkata dengan dingin, setengah bagian bunga teratai darah ini, anggap saja sebagai balasanmu. Di sekeliling, wajah para Empirean terkejut dan juga iri. Satu kalimat ditukar dengan setengah bunga teratai darah. Ini terlalu mudah. Wu Jiang tidak menerimanya dan berkata dengan senyum pahit, sebenarnya, bahkan tanpa pengingat saya barusan, saudara Ye juga akan baik-baik saja. Bunga teratai darah ini, aku tidak layak untuk itu. Bukan karena dia, Wu Jiang, adalah seorang pria yang jujur, tetapi sebenarnya dia telah menyaksikan banyak cara Ye Yuan. Pendapatnya tentang Ye Yuan sudah lama tidak sama. Pada awalnya, dia hanya merasa bahwa kekuatan Ye Yuan tidak biasa. Itu sebabnya dia ingin membentuk aliansi dengannya. Namun di sepanjang jalan, Ye Yuan mengatasi semua kesulitan dengan kekuatannya sendiri. Dia hampir tak terkalahkan di Empirean Realm. Sekarang, dia bahkan membantai lima kaisar surgawi besar berturut-turut. Pencapaian pertempuran semacam ini hanya menumbangkan pemahamannya. Baru saja, dia melihatnya dengan jelas. Ketika dia memperingatkan Ye Yuan, yang terakhir secara tidak sadar telah menunjukkan hukum tata ruang. Oleh karena itu, bahkan tanpa peringatannya, Ye Yuan juga akan baik-baik saja. Paling-paling, cederanya hanya akan sedikit lebih buruk. Oleh karena itu, bukan karena dia tidak ingin mengambil setengah bunga teratai darah ini, tetapi dia tidak berani mengambilnya. Memperoleh setengah porsi bunga teratai darah ini, dengan bakatnya, dia akan memiliki jaminan 10% lagi untuk menyerang peringkat 8 Empirean. Ye Yuan langsung memasukkan setengah dari bunga teratai darah ke tangan Wu Jiang dan berkata dengan dingin, Ye ini melihat prosesnya, bukan melihat hasilnya. Kamu pantas menerimanya. Sepanjang jalan, Ye Yuan masih agak tidak puas dengan Wu Jiang. Bagaimanapun, dia dan Wu Jiang membentuk aliansi, tetapi Wu Jiang tidak pernah mengambil tindakan apapun. Namun, dengan peringatan itu sebelumnya, setengah bunga teratai darah ini sepadan. Bab 2240, apakah bocah ini ingin menentang surga? Itu adalah pertempuran yang hebat. Kerugiannya sangat berat. Semua orang pulih dengan sendirinya. Ye Yuan tidak berpikir terlalu banyak, langsung menelan bagiannya dari bunga teratai darah. Bunga teratai darah adalah obat roh peringkat 8 yang sangat langka, energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat melimpah. Jika disuling menjadi pil, itu akan menjadi pil obat yang bisa membuat pembangkit tenaga kaisar surgawi maju pesat dalam kekuatan. Bunga teratai darah tumbuh di laut darah Asura, tempat semacam ini. Oleh karena itu, itu mengandung banyak energi pembantaian di dalamnya. Seniman bela diri manusia biasa tidak berani langsung menelannya sama sekali. Melihat Ye Yuan langsung menelan bunga teratai darah, para empirean tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Namun, Ye Yuan tidak peduli. Energi pembantaian juga merupakan tonik yang hebat baginya. Setengah hari kemudian, aura Ye Yuan meroket, akhirnya mencapai puncak Chaos Realm tingkat menengah. Hanya ada sehelai rambut dari Chaos Realm tahap akhir. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Manusia ini sama sekali tidak dapat mengukur menggunakan akal sehat. Ye Yuan menemukan Wu Jiang dan menemukan bahwa auranya juga meningkat secara signifikan, dan bahwa dia telah mencapai puncak alam empirean. Selanjutnya, Ye Yuan dapat mendeteksi bahwa bunga teratai darah masih memiliki sebagian besar kekuatan obat yang tidak disempurnakan. Hukum peringkat 8 sisa dalam bunga teratai darah juga akan membantunya memahami Dao Surgawi, dan ini akan meningkatkan peluang untuk menerobos menjadi Kaisar Surgawi. Ye Yuan bisa melihat bahwa kekuatan Wu Ji yang luar biasa. Dengan bunga teratai darah ini, dia sudah samar-samar memiliki kesadaran bahwa menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi di masa depan kemungkinan tidak akan sulit. Hal ini terlalu berarti bagi Wu Jiang. Sebaliknya, itu adalah Ye Yuan yang seperti lubang tanpa dasar, menyedot semua kekuatan obat tanpa ada yang tersisa. Sepertinya panen broter Wu lebih besar dari yang saya bayangkan. Selamat, saudara Wu, kata Ye Yuan sambil tersenyum ringan. Wu Jiang terlihat bersyukur ketika dia berkata, ini semua berkat kakak Ye yang memberikan obatnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, esensi darah Silvernet sudah lama tidak muncul, tetapi binatang buas tingkat Kaisar Surgawi sudah muncul di sini. Melanjutkan ke depan akan sangat berbahaya. Mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini. Tatapan Wu Jiang berkedip dan baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba, tawa seorang anak tiba-tiba terdengar di dalam gua kares. Hehehe. Wajah para Empirin sedikit berubah. Tiba-tiba, seberkas cahaya perak melintas. Suara mendesing. Semua orang hanya merasa kabur di depan mata mereka, cahaya perak itu langsung menuju ke arah Heavenly Emperor Brutal Viter yang saat ini sedang menyembuhkan luka-lukanya. Kaisar Surgawi Brutal Viter yang kuat sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan dan langsung diculik. Murid Surgawi Bulan Matahari, aktifkan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, langsung mengaktifkan Sun Moon Heavenly Pupil. Dia kemudian melihat seorang anak berusia 7 hingga 8 tahun menggigit Kaisar Surgawi Brutal Viter di mulutnya, dan dia menuju ke kedalaman lorong. Wajah Heavenly Emperor Brutal Viter menunjukkan ekspresi ketakutan. Tetapi dia digigit oleh anak itu dan tidak memiliki sisa kekuatan untuk melawan sama sekali. Wajah Hu Jiang berubah dan dia berkata, itu aura dari esensi darah Silver Net. Esensi darah Silver Net yang berwujud manusia. Ekspresi Ye Yuan berubah liar. Hampir tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, sosok Kaisar Surgawi Ninilifes juga melesat seperti kilat. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Esensi darah Silver Net ini benar-benar memahami hukum spasial. Ye Yuan terkejut. Dengan pemahaman hukum spasialnya, dia sebenarnya tidak bisa mengejar Silver Net Blut Essence dalam waktu singkat. Hukum spasial Silver Net Blut Essence ini sudah agak menakutkan. Namun, hukum tata ruang Ye Yuan pada akhirnya setingkat lebih tinggi. Jarak itu terus menyusut. Di belakang, semakin banyak Kaisar Surgawi Ninilifes mengejar, semakin dia khawatir. Dia, pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini, sebenarnya tidak bisa mengejar Empirean. Hukum tata ruang Ye Yuan tidak dibatasi di sini sama sekali. Orang ini hanyalah monster. Namun, bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, dengan paksa mengandalkan esensi Surgawi yang kuat sebagai keuntungan, tergantung di belakang Ye Yuan. Tiga sosok, saling berpacu, berlari di lorong. Tapi Ye Yuan terbakar dengan kecemasan di hatinya, semakin dalam, semakin berbahaya. Kekuatan besar teratas itu semuanya ada di kedalaman lorong. Arah yang dituju oleh esensi darah Silver Net ini adalah tepat di mana cahaya berdarah paling berkembang. Saat ini, Sun Moon Heavenly pupil Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Saat Silver Net Blute Essence melarikan diri, itu menggerogoti Heavenly Emperor Brutal Viter. Dia bisa merasakan aura anak itu saat ini menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Cepat, cepat sedikit. Ye Yuan mendesak kecepatannya hingga batasnya, tapi dia masih tidak bisa lebih cepat. Meskipun jaraknya menyusut, terus mengejar dengan kecepatan ini, tidak tahu kapan dia harus mengejar sampai. Pada saat ini, Ye Yuan hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu menjadi sedikit lebih cepat. Di belakang Ye Yuan, murid Kaisar Surgawi Ninilifes tiba-tiba mengerut, jantungnya bergetar hebat. Di matanya, kecepatan Ye Yuan tiba-tiba meroket, seperti dia menambahkan perangkat pengapian, menuju Silver Net Blute Essence seperti terbang. Apa yang sedang terjadi? Bocah ini jelas sudah mencapai batasnya. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu cepat? Tidak, tunggu. Ini, akulah yang melambat. Gelombang mengerikan muncul di hati Kaisar Surgawi Ninilifes. Dia menemukan bahwa pemandangan di kedua sisi secara bertahap melambat. Tapi dia jelas mempertahankan kecepatan tercepat. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, ketika dia melihat Ye Yuan tiba-tiba berakselerasi, itu hanya kesalahpahamannya. Tiba-tiba, pikiran Kaisar Surgawi Ninilifes melintas di benaknya, tatapannya menunjukkan ekspresi takjub. Hukum Waktu T. Bocah ini memahami Hukum Waktu. Tidak akan salah. Ini, ini pasti Hukum Waktu. Emosi Kaisar Surgawi Ninilifes saat ini tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Dia hanya merasakan punggungnya meneteskan keringat dingin. Dia hanya merasa seperti ada segudang kata-kata kotor yang melintas di benaknya. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Hukum Waktu, Hukum Tata Ruang, Dua Hukum Tertinggi, Dia memahami Dua Bentuk Waktu. Apakah Bocah ini ingin menentang surga? Petik 2. Kata-kata apapun tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutannya saat ini. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan memang menyentuh Hukum Waktu, membuat aliran waktu di sekitarnya melambat. Oleh karena itu, itulah mengapa kecepatannya akan sangat cepat. Mengenai Hukum Tertinggi, memahami satu sudah merupakan berkah dari 18 generasi leluhur. Bocah ini benar-benar memahami dua dari mereka. Di masa depan, setelah dia menguatkan daunnya dan menjadi Kaisar Surgawi, hari ketika dia menjadi penguasa tertinggi, siapa yang masih bisa menjadi lawannya di dunia Heavenspan ini? Mengerikan. Terlalu menakutkan. Hanya memikirkannya, Kaisar Surgawi Ninilifes bergidik tanpa merasa kedinginan. Mencapai alam Kaisar Surgawi, hal-hal yang bisa membuat mereka kagum dan hormat sudah sangat sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengungkapkan perasaan takut terhadap seorang seniman bela diri Empirean Rilem suatu hari nanti. Bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, dia hanya merasa bahwa kekuatannya layak. Namun di sepanjang jalan, dia memaksa keluar kekuatan Ye Yuan sedikit demi sedikit. Ketika Ye Yuan menampilkan kata sejati Kaisar Surgawi, saat itu juga dia memusnahkan Kaisar Surgawi Gosmon. Baru saat itulah dia tahu monster macam apa yang dia provokasi. Tapi dia masih tidak yakin. Dia adalah Kaisar Surgawi. Bagaimana dia bisa menerima seorang Empirean yang membuatnya takut sejauh ini? Oleh karena itu, dia ingin meminjam kesempatan kelahiran kembali dan membunuh Ye Yuan dalam satu pukulan. Tapi hukum spasial Ye Yuan meletus dengan kekuatan penuh, akhirnya masih menghindari serangan pembunuhannya yang pasti. Pada saat itu, dia menjadi sangat mengkhawatirkan Ye Yuan. Jika bukan karena esensi darah Silvernet terlalu penting baginya, dia bahkan ingin pergi saat ini. Tetapi justru karena dia mengikutinya, dia menyaksikan momen keajaiban. Sebuah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang mengumpulkan dua hukum tertinggi ke dalam satu tubuh lahir. Terima kasih telah menonton!